Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jumlah vaksin yang diterima sebanyak 2.400 vaksin. Kami dari Bio Farma mendapat tugas untuk memastikan kapasitas produksi vaksin ini bisa dikelola dengan baik. Sampai saat ini kami sudah menyiapkan 100 juta dosis per tahun siap dan kita akan ekspan menuju 250 juta dosis per tahun. Tapi untuk tahap pertama, sesuai dengan target penyelesaian uji klinis Januari, pada saat selesai uji klinis dan izin edarnya keluar, kami sudah menargetkan untuk bisa selesai sekitar 40 juta dosis per tahun. Terima kasih. Sementara itu pemirsa Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Bio Farma tidak hanya memproduksi vaksin COVID-19, tetapi juga obat untuk terapi kesembuhan COVID-19. Tidakkan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun ekonomi. Bio Farma juga akan memastikan memproduksi obat untuk terapi kesembuhan, karena ditanya obatnya apa pastikan belum ada. Tetapi terapi penyembuhan kita terus lakukan dan insya Allah sesuai dengan komitmen daripada pemerintah dan Bapak Presiden, kita akan melakukan hal ini sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat semua.